oke teman-teman kita berjumpa kembali ya di navri channel teman-teman salam otomotif ya buat kita semuanya semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya amin Oke teman-teman pada video kali ini saya mau sedikit memberikan teman-teman informasi ya eh saya mau bahas sedikit mengenai IC regulator ya untuk mobil kita yang dinamo ampernya sudah menggunakan IC kemarin tuh saya udah buat videonya Bagaimana cara mengetes IC regulator ini yang masih bagus atau tidak nah ini tuh IC regulator lamanya dia ini nah ini kemarin saya beli yang barunya tuh merek stekern nah kemarin itu untuk mobil susuk esteem ya sama dengan Forsa kemudian kalau kita mau rubah pakai punyanya kiri begini sama karena memang ini kemarin waktu saya buka ampernya Emang udah kayak gini ya dia eh pakai punya kiri ini st100 tapi kalau teman-teman mobilnya di sini mungkin ada tiga pin ya tiga terminal pin di sini tiga itu sama aja karena yang dua itu harusnya plus ya yang satu listrik langsung satu lagi lewat kunci kontak jadi masuknya B kalau disini tiga pin kalau sini dua pin ini cuman satu cuman satu ini yang kunci kontak ya dari kunci kontak satu lagi yang ini lampu jadi nah itu aja perbedaannya jadi ini kalau mau nyoba disini bisa pakai dua ayat dua dua pas digabung jadi satu dari kalau teman-teman mau tahu acara kata saisi ini masih bagus atau tidak ada di video saya sebelumnya teman-teman nah kali ini saya mau jelaskan buat teman-teman ya ini kemarin itu kalau kita beli yang original part aslinya itu harganya Rp480.000 ya ini tuh hampir Rp500.000 ini aja kalau yang Suzuki bawaan asli ya original karena kemarin saya order di toko resmi Suzuki ya teman-teman nah tapi saya coba cari lagi ternyata ada yang merek ini sneaker ya steaker ini tuh harganya kemarin saya beli 230 ya mungkin kurang lebih 250 lah ya kira-kira segitu ini udah kosong karena ini saya udah pasang di dinamo ampere susu kemarin ya udah nggak ada udah kosong Oke jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ngalamin masalah dinamo ampere bermasalah maksudnya lampu indikator nyala terus lampu indikator aki menyala terus nggak mati-mati itu kan ada masalah biasanya kalau nggak dari carbon brush angker bisa juga dari sini ya tapi secara umum memang dari IC mungkin karena udah usia juga kan usia mobil ya teman-teman nah ini teman-teman sebelum teman-teman membeli yang baru ya membeli ini spare part yang baru kalau memang ini udah dites betul-betul ini rusak ya jadi kalau bisa teman-teman ngetes lihat di video saya sebelumnya itu ya kalau ada pakai dua lampu ya jadi lampunya dua-duanya harus menyala ya kalau ini cuma satu lampu yang menyala jadi untuk jelasnya teman-teman lihat aja di video sebelumnya caranya tes IC nah ini kalau misalnya memang udah betul-betul rusak ya punya teman-teman rusak nih ya jangan beli baru dulu coba lakukan cara seperti ini jadi ini kan pendingin di atas nih ya ini aluminium ya pendingin ini temen-temen pakai blower atau hairdryer jadi dipanasin di bagian sini panasin pakai blower ya yang agak panas terus 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 nah nanti setelah ini sudah agak panas kita bisa buka seperti ini udah udah saya hairdryer ya udah saya pakai blower nah dia kayak gini nih teman-teman nah ini ya dia boleh kayak gini nih setelah kita buka teman-teman lihat di sini ya setelah terbuka seperti ini ya ini ada cairan untuk pendingin ya nah jadi begini teman-teman coba teman-teman ah periksa dulu apalagi kalau teman-teman mengerti elektronik ya ini kan dalamnya elektronik aja ini sebenarnya nih ada IC ya ada dioda macem-macem kan di sini elektroniknya nih ya teman-teman dicoba teman-teman bawa buka dulu ya habis setelah dibuka kan nampaknya seperti ini nah disini tuh banyak sekali eh ada solderan nah saya deketin ya perhatikan ya teman-teman nah disitu kan dia terkoneksi ya antara ini ya 123 ya tiga pin ini ya jalurnya maksudnya ya itu terkoneksinya kesini ya sama ya terkoneksinya ya nih ada jalur-jalurnya kan di sini lihat nih ada jalur-jalurnya yang terkoneksi ya dek mungkin bukan cuma tiga nih lebih ya teman-teman coba perhatikan ya Nah nanti teman-teman kalau pas buka gini ya cek aja bisa jadi di sini solderannya ada yang kendor atau terputus ya bagian sini kan ada solder nih hingga fokus nah ini ada solderan di sini ada solderan dicek sama di sini ya jadi maksud saya gini teman-teman kalau misalnya ternyata pas kita buka ya di sini hanya kotor saja ya kita bersihkan kita bersihkan kalau ada solderannya yang kendor atau lepas kita bisa solder ulang bisa jadi itu aja permasalahannya teman-teman bisa aja itu permasalahannya jadi tidak tidak usah dulu teman-teman ganti baru ya ini kan saya praktek ya maksudnya saya coba buka ini saya maksudnya saya lihat di dalamnya seperti ini teman-teman yang mudah seperti ini terdiri dari komponen elektronik juga di sini ya Nah jadi coba aja teman-teman apalagi kalau yang ngerti elektronik ya Coba aja dibersih-bersihkan dulu terus kalau ada yang putus solderan di solder ulang lalu teman-teman coba tes kembali nanti di sini kita kasih lem nih kalau mau pasang lagi ya pakai lem sealer nggak apa-apa Tribun nantikan kalau sudah terpasang begini dia dijepit sama baut di sini ini jepit baut baut 8 jepit ya kan kiri-kanan gini nih nah ini karena bisa saja ada tidak konek ya kan kalau kemarin tuh masalahnya di sini nih teman-teman satu dia tidak mau mati di sini nih jadi lampu ini menyala ya lampu indikator menyala tapi untuk ngecasnya dia nggak bisa maka waktu mesin hidup lampu indikator terus menyala teman-teman nggak mau mati-mati nah teman-teman jadi seperti itu ya saya cuma mau memberikan teman-teman informasi aja jangan dulu beli baru karena bisa aja permasalahannya hanya gara-gara dalamnya kotor ya karena kenapa harga barunya kan lumayan kalau yang original ya kalau yang biasa kayak gini sih oke lah masih terjangkau juga 250-an ya tapi kalau masih bisa diperbaiki cuma dengan biaya Rp5.000-Rp10.000 kenapa enggak ya kan kita namanya juga coba praktek gitu kan teman-teman ya oke teman-teman jadi demikian aja sedikit saya bagikan informasi ini buat teman-teman semuanya hati-hati aja pada saat buka ya supaya nanti jangan nanti terputus ya mudah-mudahan teman-teman berhasil ya bisa menemukan dimana kerusakannya oke teman-teman terima kasih sudah menonton semoga videonya bermanfaat ya jangan lupa subscribe channel ini dan nanti kita jumpa lagi di video berikutnya salam buat teman-teman semuanya thank you teman-teman bye